musik 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 oke langsung karede langsung aja minta suaranya ngeriah dan kita sambut kakak Roni weeeee weeeee walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali saya Roni bisa bertemu dengan teman teman semuanya hari ini dan insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya di kelas 12 ya judulnya adalah membahas tentang informasi dan strategi SBM PTN 2019 bener gak sih SBM PTN 2019 emangnya ribet nah ini biasanya karena perubahan yang terjadi banyak orang mengatakan bahwa ini ribet padahal hidup ini kan gak pasti ada perubahan jadi teman teman pasti mengalami semua perubahan nah ciri orang beriman kalau ada yang berubah yang harus kita lakukan apa jangan panik ya karena semuanya keputusan dari Allah SWT nah ribet kata siapa biasanya yang bilang orang ribet itu adalah orang-orang yang belum tahu artinya dia belum punya ilmu yang kedua ada orang yang dapat kabar burung artinya ketika dia dapat informasi dari SBM PTN bukan dari sumber aslinya nah kita hari ini akan bahas tentang SBM PTN dari sumber aslinya yang di berikan oleh panitia dan yang ketiga ada yang gak mau usaha mencari tahu nah kalau ini adalah orang yang binasa kalau ketemu sama orang kayak gini naksikan aja semoga Allah memberikan hidayah artinya kalau kita memiliki ilmu ini persoalan SBM PTN 2019 gak akan ribet nah sekarang coba kita tanamkan dulu dalam diri kita dalam mindset kita bahwa SBM PTN 2019 itu mudah kenapa? karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya nah logikanya gini gak mungkin panitia itu mengubah satu sistem yang lama ke sistem yang baru untuk membuat orang itu susah pasti panitia melakukan sebuah evaluasi dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru sehingga kita menjadi mudah dan lebih baik lagi apa saja sih yang berubah? nah ini teman-teman harus tahu ya untuk kalian yang pernah ikut SBM PTN tahun 2018 kemarin dan kemudian mau ikut lagi tahun 2019 ini ada beberapa perubahan yang teman-teman harus ketahui dan catat nah apa saja itu setidaknya ada 6 hal yang teman-teman harus catat baik yang pertama adalah tentang panitia penyelenggaraan saat ini yang menyelenggarakan adalah LTM PT LTM PT ini adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi nah ini di inisiasi oleh Kementerian Restek Diki ya untuk mengadakan SBM PTN tahun ini dan ini sifatnya sekarang permanen ya tidak seperti dulu yang selalu berpindah-pindah ketika ketua panitianya di Universitas tertentu maka dia sekretariatnya disitu ya tapi sekarang sekretariatnya menjadi permanen alamatnya di gedung BWPT yang lantai 23 di Jalan MHT Amlin 8 di Jakarta yang kedua adalah kuota yang bertambah nah tahun ini panitia gitu ya akan menaikkan menjadi 40% bertambah sekitar 10% minimal bisa jadi lebih dari 10% kenapa? karena tergantung dari kebijakan masing-masing perguruan tinggi yang ketiga proses tes dan seleksi proses tes memilih jurusan dilakukan setelah UTBK sekarang teman-teman harus melakukan tes dulu baru kemudian keluar skornya dan kemudian menjadikan skor itu sebagai alat ya untuk memilih jurusan yang selanjutnya tes hanya menggunakan komputer dilaksanakan di 85 titik yang ditunjuk oleh lembaga LTMPT tadi tahun ini kemungkinan tidak ada regional teman-teman bisa memilih seluruh lokasi yang dekat dengan rumah selanjutnya adalah mendapat 2 kali kesempatan untuk mengikuti tes UTBK jadi teman-teman bisa mengikuti ujian Scientech sekali SOSFUM sekali bisa juga Scientech, Scientech 2 kali Scientech dan bisa juga SOSFUM, SOSFUM jadi teman-teman punya 2 kali kesempatan untuk memperbaiki nilainya jika memang tidak bagus gitu ya selanjutnya yang keempat materi ujian yang diberikan nah sebelumnya itu ada TPA dan TKD ya nah sekarang berubah menjadi TPS TPS ini tes potensi skolastik yang kedua tes kompetensi akademik nah TPS ini berfungsi untuk mengukur ya kemampuan kognitif teman-teman ya yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum kalau TKA mengukur kemampuan materi jadi kalau TPS ini mungkin seperti TPA ya yang uniknya lagi TKA ini materinya sekarang itu HOTS HOTS ini adalah materi-materi yang High Other Thinking Skills jadi dia menuntut analisa dan seterusnya nah yang kelima jumlah pilihan program studi tahun ini kalian boleh memilih maksimal 2 program studi ya jadi kalau teman-teman pilih 2 syaratnya boleh di 1 PTN atau di 2 PTN nah yang ke-6 ini tanggal-tanggal penting tanggal penting ini setidaknya ada 4 yang teman-teman harus catat ya ada pendaftaran UTBK dan jadwal tes UTBK lalu kemudian ada pendaftaran SBM PTN dan pengumuman SBM PTN ini kalau teman-teman gak ikut UTBK ya dan gak daftar di awal maka teman-teman gak bisa ikut UTBK dan gak akan bisa ikut SBM PTN kalau kita lihat jadwalnya nah pendaftaran UTBK itu dimulai dari 12 Januari sampai dengan 27 Maret artinya dia dibuka di awal sebelum teman-teman UN dan teman-teman harus sudah memutuskan teman-teman mau ujian berapa kali nanti disitu terus kemudian pendaftaran lalu kemudian UTBK nya ada 12 hari dari tanggal 30 Maret sampai dengan 26 Mei 2019 dan dia dilaksanakan selama 12 hari dengan 24 sesi jadi 1 hari dilaksanakan 2 kali ujian pagi sampai siang lalu sesi keduanya siang sampai dengan sore tanggal-tanggalnya teman-teman bisa lihat disini ya dari tanggal 30 Maret ya terakhir adalah tanggal 26 Mei nah yang merah ini hasilnya jadi teman-teman ketika tes 10 hari kemudian itu nilainya keluar skor itulah nanti yang akan digunakan untuk mendaftar di SBM PTN perlu diperhatikan juga jadwal UN teman-teman itu tanggal 9 sampai dengan 12 April 2019 jadi teman-teman harus sudah mendaftar di awal sebelum UN terus kemudian pendaftaran SBM PTN ini dilakukan setelah Idul Fitri jadi Idul Fitri ke tanggal 5 ya pendaftaran dibuka itu tanggal 10 ya Juni sampai dengan 24 Juni dan pengumumannya tanggal 9 Juli 2019 teman-teman harus tahu nih ini informasi bisa bermanfaat buat teman-teman tapi pertanyaannya apa yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman itu mendapatkan informasi tidak cuma kemampuan diri kita yang harus diasah terus tapi juga harus punya strategi nah kalaupun teman-teman punya kapasitas kemampuan yang bagus dalam mengerjakan soal-soal SBM PTN tapi ketika memilih atau membuat strategi memilih jurusan atau tes UTBK-nya tidak baik gitu ya maka yang terjadi bisa saja teman-teman tidak tidak bisa lulus SBM PTN ya maka harus ada dua ini ini pertama kapasitasnya kemampuan diri yang baik yang kedua adalah strategi yang gitu nah kita akan mencoba menyusun strategi ya oke setidaknya dua strategi yang teman-teman harus lakukan oke ini yang pertama memilih waktu tes UTBK jadi kita membuat strategi bagaimana cara yang tepat untuk memilih waktu tes UTBK ya nah yang menjadi bahan pertimbangan kita adalah kuota lokasi ya karena kuota lokasi ini terbatas maka baiknya teman-teman sudah harus mendaftar di awal jangan sampai di akhir-akhir kenapa kalau seandainya itu lokasi sudah penuh maka teman-teman akan diharapkan ke lokasi yang masih kosong gitu ya jadi kalau kita daftar dari awal kita bisa menentukan kapan waktunya lalu kemudian lokasi mana yang lebih dekat dengan dengan kita nah ini penting supaya teman-teman tidak menghabiskan energi untuk pergi ke salah tempat yang jauh terus kedua kesiapan diri nah jadi teman-teman bisa lihat ya ada jadwalnya nah UN itu tanggal 9-12 April lalu kemudian ujian pertama tanggal 30 Maret artinya dia dilaksanakan sebelum UN itu dilaksanakan pertanyaannya apakah teman-teman siap ketika teman-teman ujian sebelum UN gitu ya nah kalau seandainya teman-teman siap kapan waktunya lalu kedua kalau seandainya teman-teman tidak siap sebelum UN agar fokus terhadap UN pertanyaan kedua adalah kapan waktunya teman-teman memilih waktu setelah UN gitu ya nah ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih hari ya yang ketiga jumlah tes yang ingin diambil nah kalau teman-teman mau mengambil kan dari awal kita sudah menentukan ya di Januari itu harus mengambil satu tes atau dua kali tes kalau seandainya saya mengambil satu tes kapan saya harus mengambilnya ingat NF bagi siswa NF ya kalau teman-teman ikut SBM PTN NF sudah menyiapkan program superintensif buat kalian ada dua belas kali tryout online buat kalian ada juga tryout on-site yang dilakukan tapi di setiap lokasi di NF nah jadi berapa jumlah tes yang diambil kalau seandainya dua tes yang diambil pertanyaannya adalah kapan mengambil tes yang pertama kapan mengambil tes yang kedua kalau seandainya kalian mengambil dua tes jangan ngambil tes berdekatan misalnya gini teman-teman tes sekarang terus kemudian dua hari kemudian seminggu komedian atau minggu depannya ya teman-teman ngambil tes lagi maka jarak yang berdekatan ini tidak efektif maka harus dibuat jarak yang lebih jauh supaya ada persiapan lagi dan teman-teman bisa lebih efektif dalam mengerjakan soal-soal SBM PTN yang kedua sehingga nilainya bisa jadi maksimal nah yang kedua strategi memilih program studi di PTN yang kalian tujuh ya nah yang pertama strateginya ini bahan pertimbangan pertama adalah gunakan instrumen yang ada kalau kalian nanti ya mungkin kalau teman-teman 2018 yang tahun lalu ikut dan sekarang mau ikut lagi ketika kalian nanti tumpah webnya itu akan ada data perbandingan ya antara kursi yang tersedia dengan jumlah peminat tahun sebelumnya nah itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih program studi nah perlu diingat ya PTN PTN favorit dengan prodi-prodi yang favorit pasti akan dikejar oleh banyak siswa jadi kalau teman-teman melihat nilai nilainya ya tidak bisa atau kemungkinan kecil gitu atau tidak terlalu tinggi maka harus realistis dalam memilihnya sehingga ini penting gunakan instrumen salah satunya itu ya keketatan dalam setiap julusan yang kedua teman-teman juga bisa menggunakan kalau DNF ya sudah memiliki satu alat yang bernama MBPJ nah hanya saja MBPJ ini hanya bisa digunakan oleh teman-teman NF gitu jadi kalau teman-teman mau menggunakan ini sarannya satu harus jadi siswa yang dulu nah apa isinya isinya adalah persaingan antara satu jurusan dengan jurusan yang lain ya melihat dari kualitas bukan jumlah kalau tadi kan teman-teman lihat keketatan itu dilihat dari perbandingan antara kursi dengan peminat tapi kalau ini dilihat dari kualitas orang yang memilih di satu jurusan nah pertanyaannya kita kan realistis ya harus mencari jurusan yang kemungkinan kita bisa lulus dengan peluang besar di setiap PTN mungkin punya jurusan kedokteran misalkan di UI punya kedokteran di UPN punya kedokteran di UNPAD punya kedokteran tetapi ternyata tingkat persaingan di setiap PTN itu berbeda kualitas orang yang memilih kedokteran di UI di UNPAD misalkan dan satu lagi misalkan di UPN gitu ya yang apa namanya kejurusan kedokterannya maka persaingannya berbeda orang-orang yang memilih disitu berbeda nah itu hanya bisa diketahui kalau teman-teman melihat MBPJ nah MBPJ ini adalah hasil analisa dari tim polda ya polda itu bukan polisi ya tapi pengolahan data NF yang setiap tahunnya diupdate jadi teman-teman bisa menggunakan ini kalau seandainya siswa NF ya tapi kalau di luar NF mohon maaf kita tidak bisa memberikan layanan tapi nanti jangan khawatir ada yang lain yang kedua adalah konsultasi nah ketika teman-teman pengen memilih satu jurusan maka yang harus dilakukan adalah konsultasi kepada siapa? kepada orang tua misalkan kepada kakak kelas yang mungkin pernah masuk ke PTN tersebut untuk mencari informasi tentang jurusan tersebut gitu ya apa yang dipelajari dan seterusnya tetapi yang penting adalah bukan itu konsultasi tentang bagaimana perlu satu jurusan dan jurusan yang lain nah di NF juga sudah menyediakan para konsultan handal bagi siswa NF ya yang menyaksikan ini gak usah khawatir kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa tanyakan kepada pengajar pilih dengan informasi dan pendidikan nah terus yang terakhir nah ini juga meng-input skor di web NF untuk dapat rekomendasi nah meng-input skornya lalu kemudian nanti dari NF akan memberikan rekomendasi sesuai dengan pilihan yang teman-teman masukkan disitu misalkan saya pengen masuk UI ya jurusannya misal atau PUNPAD terus jurusannya arsitektur nanti akan ada dua rekomendasi rekomendasi berdasarkan universitas ya yang teman-teman minati maka akan dicarikan tuh universitas yang menjadi alternatif pilihan kamu dengan skor yang kamu miliki sehingga peluangnya tuh besar yang kedua jurusan maka akan dilurutkan misalkan kalian milih arsitektur maka dari nomor 1 sampai nomor sekian arsitektur semua dengan PTN yang berbeda maka nanti teman-teman bisa pilih nanti akan ada rekomendasi seperti itu jadi teman-teman punya akan semakin kaya ya dalam memutuskan jadi jangan sampai teman-teman milih jurusan dengan cara hitung jari atau hitung kancing nah itu itu kebiasaan lama ya kebiasaan SD yang jangan dilakukan ketika kita memilih jurusan dan satu lagi buat kalian yang diterima di SNPTN nah tahun ini panitia itu tidak akan memberikan peluang masuk melalui jalur SBMPTN kalau seandainya dia sudah diterima di SNPTN kenapa? karena datanya tahun ini tuh terintegrasi jadi kalau teman-teman lulus di SNPTN terus ikut OTBK punya skor gitu ya lalu kemudian dia mau masukkan skor dia ke web SBMPTN maka secara otomatis dia tidak bisa mendaftar artinya ketika kalian dapat peluang untuk masuk PTN melalui jalur SNPTN maka pilihlah jurusan yang benar-benar teman-teman akan ambil ya jangan sampai teman-teman gak ambil ya dan tahun ini juga UTBK ini bisa jadi digunakan oleh beberapa PTN untuk seleksi mandiri nah jadi kalau teman-teman ikut UTBK lalu pengen daftar di satu PTN ternyata PTN itu menggunakan nilai UTBK gitu ya untuk seleksinya seleksi mandirinya maka kalau teman-teman gak punya nilai UTBK maka teman-teman gak bisa masuk ke PTN itu gitu ya nah ini dua strategi yang bisa teman-teman gunakan ya dalam mempertimbangkan seleksi melalui jalur seleksi SBMPTN ini nah artinya NF 100% siap ya SBMPTN 2019 dan bagi teman-teman yang pengen tahu tentang Nudul Fikri silahkan teman-teman main ke website kita ya atau teman-teman juga bisa main ke lokasi kita yang ada di beberapa wilayah di Indonesia kurang lebih 200 lebih lokasi yang ada di Indonesia dan bagi kalian ini penting nih ya ingat ya semua hal yang baik yang bertujuan membantu keberhasilan teman-teman maka teman-teman harus lakukan dan jangan lupa ya tugas kita hanyalah berusaha ya Allah yang menentukan kekdirnya dan yang terakhir pantaskanlah diri kalian untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan berbuat yang terbaik ya tetap semangat dan kalau teman-teman ada pertanyaan ya tentang SBMPTN kita gak akan jawab kalau hari ini nanti kita akan jawab di pertemuan yang akan datang ya Insya Allah nah apakah ada hadir atau enggak bagi pertanyaan yang terbaik nah itu nanti ya jadi kalau teman-teman pengen tanya silahkan ini link-nya atau bisa lihat di video Instagram kita di bimbingan belajar.no.fi itu yang bisa kalau disampaikan ya sampai jumpa lagi sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam juara terima kasih 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 terima kasih